Pemirsa peringatan hari lahir Pancasila juga dikelar di berbagai polres di seluruh wilayah di Indonesia dengan mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Polres Kutai Kartanegara melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman MAPOLRES Kutai Kartanegara. Upacara dipimpin oleh Kabak Ops Polres Kutai Kartanegara, Kompol Subari, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta personel Polres Kutai Kartanegara. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pidato ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas pada tahun 2045. Pancasila diharapkan menjadi panduan hidup bangsa yang mampu menghadapi tantangan dan kemajuan teknologi di era globalisasi. Upacara juga diakhiri dengan pembacaan doa, penghormatan, dan laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Polres Pasar, Polda Kalimantan Timur, menggelar upacara memperingati hari lahir Pancasila bertempat di halaman Mapolres Pasar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Pasar AKBP Yusef Dwi Prastia, dengan didampingi oleh perwira upacara Kasat Reskoba, Polres Pasar. Dan Komandan Upacara Kani TPPA Satres Krim Polres Pasar. Hadir pula dalam upacara ini wakakak Polres Pasar serta para pejabat utama, perwira, dan bintara Polres Pasar. Kapolres Pasar meregaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pancasila adalah landasan yang membuat negara kuat. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, memberikan semangat untuk melaksanakan tugas dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dengan semangat Pancasila, Polres Pasar berkomitmen untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045, yang adil, makmur, dan sejahtera. Polresta Barelang menggelar upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, yang diwakili oleh kewakap Polresta Barelang AKBP Syafruddin Semidang Sakti, memimpin jalannya upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila di Papolresta Barelang. Dalam upacara yang diikuti oleh pejabat utama Polresta Barelang dan personel Polresta Barelang, wakap Polresta Barelang membacakan amanah tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Tema peringatan hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung arti bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Polres Kebumen menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2024 di halaman upacara sama Polres Kebumen. Upacara dipimpin oleh PLH wakapolres Kebumen, Kompol Setioko, diikuti PJU Polres Kebumen, Kapolsek Jajaran, perwakilan personel Polres maupun Polsek serta para ASN. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kompol Setioko mengatakan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Dalam amanatnya, Kompol Setioko menambahkan masyarakat Indonesia patut bersyukur sebagai bangsa yang majemuk. Nilai yang dikandung Pancasila menjadi bintang yang mampu memandu kehidupan bangsa agar sesuai cita-cita pendirian bangsa. Nilai Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!